Hey hamsters, dunia kripto memang mengasihkan, namun sayangnya ini juga disertai dengan beberapa risiko dan sedikit kurva belajar, terutama dalam hal mengelola dompet, bursa online, dan sebagainya. Oleh karena itu, dana yang diperdagangkan di bursa kripto atau ETF diciptakan. Pikirkan ini seperti bola hamster seukuran hamster. Daripada menafigasi dunia kripto yang luas sendirian, ETF membawamu berkeliling dengan aman sambil tetap memungkinkanmu menjelajahi medan yang sama. Mungkin terasa lebih aman, tapi ingat, bahkan di dalam bola kamu masih bisa menemui beberapa guncangan di sepanjang jalan. Risiko itu tidak pernah benar-benar hilang. Jadi, sebelum sepenuhnya masuk ke kendaraan investasi yang lebih aman ini, penting untuk mengetahui apa yang akan kamu masuki. Akademi minggu ini akan menyelami apa itu ETF, bagaimana cara kerjanya, dan seperti apa beberapa pilihan-pilihannya di empat negara besar di seluruh dunia. Untuk memulai, mari kita bahas pertanyaan besar ini. Bagaimana ETF bekerja secara umum? Anggap saja seperti tempat menyimpan makanan hamster. Sebagian besar ETF mencerminkan suatu indeks dengan mengumpulkan sekeranjang barang, seperti camilan kripto. Ada beberapa cara untuk melacak nilai dari camilan tersebut. Salah satu strateginya adalah membangun cadangan yang meniru nilai barang digital di dalamnya, sehingga ketika aset tersebut tumbuh atau menyusut, nilai ETF mengikuti. ETF kripto lainnya itu lebih seperti hamster yang merencanakan masa depan. Mereka menimbun kontrak berjangka, perjanjian untuk membeli atau menjual barang kripto pada waktu dan harga yang telah ditentukan di masa depan. Jadi mereka selalu satu langkah di depan. Saya selalu dua langkah di depan. Mengingat hal ini, beberapa negara memiliki pendekatan yang sedikit berbeda terhadap ETF. Mari kita bandingkan. Amerika Serikat. Meskipun saat ini ada banyak pilihan untuk ETF kripto di Amerika Serikat, dulunya tidak seperti itu. Pertimbangkan perjalanannya, pada tahun 2024, perusahaan kripto seperti Fidelity, Skybridge, dan Grayscale mencoba mengetuk pintu SIS untuk meluncurkan ETF Bitcoin Spot. Tapi tanggapannya selalu sama. Ditolak. Dan tidak hanya ETF yang bermasalah, nama-nama besar seperti Three Arrows Capital, Celsius, dan FTX jatuh bangun mengirimkan gelombang kejutan melalui lorong tikus hamster. Pada bulan Mei 2023, ARK Investments milik Cathie Wood mengambil langkah berani lainnya dengan mengajukan pendaftaran untuk ETF Bitcoin Spot. Kemudian, pada bulan Juni, BlackRock, sang hamster Alpha Wall Street, ikut meloncat masuk, membuat semua hamster lainnya menjadi tertarik. Segera setelah itu, semua pihak, mulai dari Fidelity hingga Invesco, mengajukan aplikasi baru, membuat seolah-olah SEC akhirnya akan menyerah. Dan kemudian datanglah terobosan di tahun 2023, dengan kemenangan besar di pengadilan untuk Grayscale, seorang hakim menyatakan bahwa SEC belum membenarkan kenapa mereka terus memblokir ETF Spot ini. Ini adalah pengubah permainan, karena SEC harus kembali dan mengevaluasi ulang pendirian mereka. Akhirnya, pada bulan Januari 2024, SEC memberikan lampu hijau untuk 11 ETF Bitcoin Spot yang menjadikannya tersedia di Amerika Serikat. Ingatlah bahwa ETF Bitcoin Spot yang sekarang disetujui ini tidak membayar dividen atau menghasilkan pendapatan. Nilai investasinya semata-mata bergantung pada apresiasi atau depresiasi harga Bitcoin. Sekali lagi, keuntungannya di sini adalah kamu tidak perlu menafigasi pertukaran online dan kamu tidak memerlukan dompet kripto. Sebagai gantinya, investor menggunakan akun broker untuk membeli dan menjual saham ETF melalui pesanan pasar atau limit mirip dengan perdagangan saham. Ini berarti hamsters yang akrab dengan investasi tradisional akan memiliki gambaran tentang apa yang diharapkan. Perlu diingat, sekarang ada juga daftar panjang ETF kripto yang ada di Amerika Serikat yang telah berkembang mencakup opsi dengan eksposur ke Ethereum seperti Bitwise Ethereum Strategy ETF, ProShares Bitcoin and Ethereum Market Cap Weight ETF, Bitcoin and Ethereum Equal Weight Strategy ETF, dan ETHD ProShares Ultra Short Ether ETF. Beberapa opsi lagi untuk dipertimbangkan? Kanada. Pada bulan Februari 2021, Kanada menjadi negara Amerika Utara pertama yang menawarkan ETF kripto. Baik ETF Spot Bitcoin alias ETF yang memegang Bitcoin dan ETF yang memegang kontrak berjangka Bitcoin. Di Kanada, regulator telah menyetujui keduanya dan menjadikannya layak untuk akun yang diuntungkan pajak. Inilah cara melakukannya. ETF kripto ini dapat dibeli melalui akun pialang reguler. Untuk memulai, kamu dapat memilih pialang Kanada yang menawarkan perdagangan dalam ETF. Ini seharusnya sebagian besar pialang yang menawarkan ETF. Kemudian kamu harus membuka dan mendanai akun dengan rincian termasuk namamu, informasi kontak, dan status keuangan. Setelah itu, kamu dapat menyetor dana melalui akun bank yang terhubung. Setelah kamu melakukan penelitian dan memilih ETF yang sesuai dengan tujuan investasimu, kamu dapat melakukan pemesanan perdagangan. Kamu dapat melakukannya dengan mencari simbol ticker. Jerman selanjutnya, dalam daftar kita akan memperluas pandangan ke benua Eropa di mana semakin banyak negara yang sekarang menawarkan ETF kripto. Pada bulan Februari tahun ini, Eropa memegang 8,8 persen pangsa pasar global untuk ETF Bitcoin Spot dengan 13 ETF yang didirikan di Jersey, Guernsey, Jerman, Swiss, dan Liechtenstein. Kamu mungkin ingat berita tentang ETF Bitcoin Spot pertama yang diumumkan pada bulan Agustus 2023, Jacobi FT Wilshire, Bitcoin ETF yang terdaftar di bursa Euronext Amsterdam. Namun, meskipun laporan menunjukkan Eropa berkembang pesat di ruang ini, perlu dicatat bahwa kendaraan investasinya terlihat sedikit berbeda. Sementara hamster di Amerika Serikat tetap berada di terowongan ETF mereka yang biasa, hamster Eropa lebih suka menjelajahi jalur Exchange Traded Commodity atau ETC dan Exchange Traded Note atau ETF. Tujuannya sama, mendapatkan camilan kripto yang lezat, tapi rutenya sedikit berbeda dalam kasus ini karena kerangka hukum yang ditetapkan oleh pedoman Usage. Untuk menyoroti satu negara Eropa khususnya, mari kita menggali sedikit lebih dalam tentang Jerman. ETC Group Physical Bitcoin dari Jerman adalah produk ETF Bitcoin Spot paling awal yang mulai diperdagangkan di bursa Cetra Jerman dan memungkinkan investor Eropa untuk ikut serta dalam permainan dengan ETF Bitcoin yang diatur dan didukung langsung. Laporan awal tahun ini menempatkan ETF ini di peringkat kelima, meskipun lebih mengesankan adalah satu-satunya produk non-Kanada atau Amerika dalam lima besar. Empat, Brazil. Meskipun pasar utama untuk ETF Bitcoin Spot adalah Amerika Serikat, Eropa, dan Kanada, ada pasar yang lebih kecil yang sejak itu muncul di Brazil. Dan hal yang menarik tentang negara Amerika Selatan ini adalah bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil atau yang dikenal dengan CVM menyetujui ETF Solana Spot pertama di dunia pada tanggal 7 Agustus tahun ini. Yap, kamu tak salah dengar. Beberapa teman bulu kita yang luar biasa telah melangkah melampaui kripto besar, meluncurkan ETF untuk token yang lebih baru seperti Solana. Keranjang unik ini memungkinkan hamster untuk berinvestasi di berbagai liang dalam ekosistem kripto tanpa perlu membangun sarang terpisah untuk setiap token. Tentu saja ini signifikan baik bagi Brazil maupun seluruh industri kripto. Dan seandainya itu belum cukup, Brazil kemudian menyetujui ETF Solana kedua melalui Hasdex yang merupakan manajer aset berbasis di Brazil dengan aset sebesar 963 juta dolar. Berita utama juga muncul pada bulan Agustus ketika BlackRock mendaftarkan iShares Ethereum Trust atau ETHA di bursa B3 Brazil. Namun, bahkan sebelum ini, sebuah laporan dari CoinGecko menyebutkan bahwa Brazil memiliki pasar ETF Bitcoin Spot tertinggi keempat setelah Amerika Serikat, Eropa, dan Kanada. Mengesankan, sangat mengesankan. Dan demikianlah akhir dari perjalanan ETF kita di seluruh dunia. Ingat, hamsters. Di negara manapun kamu berada, ETF dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjelajahi dunia kripto tanpa harus melalui jalur berliku pertukaran dan dompet. Namun, seperti yang telah kita pelajari, setiap wilayah memiliki aturan, risiko, dan keuntungan tersendiri. Terima kasih telah mengikuti Akademi hari ini. Subscribe ya dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!